Dan kita akan segera lanjutkan dialog bersama Mbak Vera dan Mas Rio. Mbak Vera, tadi kita sudah simak bersama di krisisan termapolda jatum itu sudah ada tim psikolog dari kepolisian. Dan dari HMSI wilayah Jawa Timur ya. Ya, juga ada ini ya, dari lapisan masyarakat yang juga membantu dan tentunya keluarga korban. Dan tadi dikatakan ada sejumlah terapi termasuk pendampingan seperti yang barusan Anda jelaskan. Ini apakah sudah benar kira-kira yang berlaku? Jadi sebetulnya begini ya, yang kita mesti tahu dulu bahwa betul tadi seperti yang disampaikan dalam tayangan sebelumnya, bahwa metode itu banyak sekali. Contoh secara pribadi saya biasanya pakai misalnya SFT, Solution Focused Therapy, CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ada kadang-kadang juga dalam konteks-konteks tadi ada IMDR dan lain-lain. Tapi intinya adalah kita mesti paham dulu pada saat mau melakukan proses pendampingan, jadi psikoterapi itu apa sih sebetulnya? Ya, psikoterapi itu kita baru berikan ketika kita rasa si keluarga korban membutuhkan. Karena tadi mereka sukar untuk membenahi kondisi emosinya sendiri. Jadi kalau masih dalam situasi yang sangat hektik seperti ini, psikoterapi yang seharusnya di-tailor setiap kasus itu berbeda-beda, Jadi penanganannya gimana? Kalau secara masif nih, karena kan puluhan orang. Tadi bisa pakai grup terapi makanya, jadi dipercepat prosesnya. Jadi yang dibutuhkan dalam penampingan ini adalah, yang pertama kita profilin dulu sebetulnya secara, jadi kalau mau individu akan di-profil dulu per individu. Dan itu mungkin nggak ada waktu atau resursusnya, Mbak. Iya, exactly. Maka tadi banyak-banyak sekali. Itu sebabnya, cara yang paling tepat kadang-kadang adalah membantu dengan cepat teknik relaksasi itu cepat sekali. Oh, teknik relaksasi. Rame-rame dalam grup terapi kita bisa latihan teknik relaksasi sama-sama. Seperti meditasi gitu atau apa? Iya, salah satunya penting mungkin meditasi, tapi teknik relaksasi, contoh misalnya ya, yang saya biasa pakai untuk pasien-pasien saya adalah begini. Ya, dia mesti duduk senyaman mungkin, kemudian kakinya menyentuh di lantai, kemudian dia bisa mampu rasakan bahwa kakinya ada di lantai misalnya ya. Dan kakinya sangat relaks, otot-otot tidak dipergunakan. Itu yang paling simpelajinya. Hingga terus mengalir, sehingga ketubuh, hingga baunya relaks, hingga kemudian nafasnya dia atur, dia kelola, isi pikirannya, mula-mula fokus pada nafas, nanti kita bisa mainkan. Kita modifikasi dengan hal-hal yang... Ini yang simpel dan di lapangan aja ya. Tapi saya mau tanya ke Mas Rioni, pengalamannya lima tahun yang lalu, apa yang Anda rasa Anda paling butuhkan pada saat Anda melewati masa-masa duka? Pada saat itu? Saat itu sih, saya ingat kalau di awal-awal kejadian mungkin saya malah, nggak merasa apa-apa, masih ada state of, apa, deny lah gitu, bahwa itu nggak terjadilah dan nggak mungkin terjadi. Setelah berapa lama Mas Rioni? Itu lumayan lama, satu-dua minggu. Dan setelah dua minggu berlalu? Ya, baru perlahan mulai. Luapan emosi seperti apa yang Anda rasakan? Ya, kalau saya dulu mungkin agak destruktif juga, saya keluar kerjaan langsung ke mana sendiri, ya mungkin karena kurang, tidak ada pendampingan. Pemahaman dan pendampingan. Lalu Mas Rioni, pada tahap apa Anda akhirnya bisa merasa ikhlas dan move on dari grief dan rasa duka yang Anda rasakan sangat? Ya, setelah berapa lama ya itu ya? Ya, sekitar dua, tiga bulanan sih saya udah merasa ya harus move on lah. Harus ya, harus belum move on beneran ini berarti ya. Ayah saya juga nggak mau diingat dengan sedihan atau ini kan saya juga. Apakah pemikiran itu yang kemudian memberikan Anda perspektif yang lebih positif dengan berpikir, apakah yang ayah Anda kira-kira inginkan untuk Anda pada saat itu? Jadi itu sebuah angle yang bisa diterapkan juga ya Mbak Perso ya? Sangat-satunya, betul banget. Bahwa orang yang meninggalkan kita itu mungkin tidak akan mau melihat kita juga sebagai satu keluarga bersedih berlama-lama. Betul ya. Jadi, nah untuk sampai di level itu itu ya nggak mudah. Itu yang susah, makanya perlu ada orangnya untuk mengingatkan. Mas Rioni, apakah pada waktu itu ada faktor eksternal yang membuat Mas Rioni dari, kan Anda katakan tadi sempat ada fase destruktif, dalam 2-3 bulan, apa yang kemudian Anda mempunyai positif outlook tiba-tiba bahwa mungkin bukan ini yang ayah saya inginkan? Iya, ya dimingat-ingat apa kata-katanya dan support mungkin dari keluarga dan teman. Jadi loving memory ya? Iya, loving memory. Memori yang indah dan baik terhadap yang meninggalkan seperti itu dalam hal ini Mbak Fera. Foto spiritual sebetulnya juga memberi peranan loh sebetulnya at the end. Betul. Apakah seseorang ini mempunyai, bukan masalah keyakinan ya, tapi... Bukan bahwa pada dasarnya setiap orang nanti akan berpulang, tinggal waktunya saja, tentang keikhlasan. Ikhlas ini agak rumit memang, mudah diucapkan, tapi untuk proses sampai keikhlas, kita kalau terapi bisa nggak cuma seminggu-dua minggu gitu loh. Kira-kira begitu. Biasanya Mbak Fera, kalau dari pengalaman Anda mendampingi keluarga yang ditinggalkan dalam suatu bencana yang masif seperti ini, butuh berapa lama? Untuk bencana masif, saya belum pernah tanganin. Tapi untuk proses orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dicintai, yes it is. Nah, klien saya ada loh ya, udah 2-3 tahun yang lalu pun masih berdukanya seolah-olah kejadiannya seperti kemarin. Padahal ini natural. Belum recover dan belum get over kejadiannya, belum bisa move on lah istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang. Tapi ada juga yang, contohnya secara pribadi, saya juga terapkan juga dalam diri saya, ya ternyata mampu tuh ketika papi saya berpulang, ya kita bisa recover dan ikhlas gitu. Dalam waktu yang relatif singkat. Dalam waktu 2-3 minggu, kita benahin kesediannya dinikmati betul sampai level depressed, sentuh level itu. Untuk itulah lompatan kita berikutnya. Jadi benar-benar unik sekali setiap case ya. Betul. Baik Mbak Vera Masrio, kita tahan lagi diskusinya dan kita akan lanjutkan usaha jidah berikut. Pemirsa, kami akan kembali setelah jidah pariwara. Pemirsa, kami akan datang yang datang. Terima kasih.